Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati Program BSI Seram di Tahsin Merupakan ruang belajar bagi kita Untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran Saya, Wisdu Sunandar, Regional CEO BSI Aceh Mengucapkan selamat belajar Dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan BSI, Sahabat Finansial, Sahabat Sosial, dan Sahabat Spiritual Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya ayat kelima Watakunul jibalu kalla ihnil mafush Watakuta itu makrotnya ada di ujung lidah Berada di urat gigi Urat gigi itu di belakang gigi seri paling atas Jadi harus tepat di situ Jangan sampai lidah itu kita letakkan di langit-langit Nah Wataku tidak Tak itu Posisi lidah harus pas berada di urat gigi Kalau ibaratnya jari saya ini gigi Maka kalau ini lidah harus tepat pas di belakang gigi seri paling atas Dan tidak ada angin yang berlebihan Tidak Sukunkan Bukti tidak ada angin Kalau jim itu kita sukunkan Tidak Dia terputus suaranya Jahar Aj Aj Dan hurufnya kuat Sehingga ketika Kepantulkan jim itu Dia sampai Ketika kita wakafkan Sampai memantul Aj Jadi tidak ada anginnya Watakunul jibalu kal'ih Kal'ihni ini juga sering angin disini Orang tertukar dengan hamzah Biasanya ada yang membaca kal'ihni Nah dan ha disini juga seperti di ayat pertama tadi Harus ada suaranya disertai angin disertai suara Kal'ih Bergetar dada kalau kita pegang di dada Kal'ihni il manfush Manfush ini Nunmati ketemu dengan fa Hukumnya adalah ikfa Pengucapan huruf Hukum ikfa itu Mungkin sering kita dengar Maknanya adalah samar-samar Apanya yang disamarkan Yang disamarkan adalah gunahnya Jadi Karena disini hukum nunmati Tentunya gunahnya ada Cuman Tidak sepenuhnya gunah Jadi ketika mengucapkan huruf Hukum ikfa ini Maka mulut siap-siap Menuju kepada huruf yang ingin diucapkan setelah nun Nah berbarengan dengan itu Gunah terus mengalir dari hidung Berbarengan dengan mengalirnya suara gunah dari hidung Juga ada sedikit suara dari mulut Itu yang membuktikan bahwasannya ikfa ini samar-samar Jadi tidak kita tempelkan Makhrat di hukum ikfa ini Makhrat setelah nunmati Yang merupakan huruf ikfa Huruf ikfa tersebut tidak kita tempelkan pada makhratnya Jadi kita lepaskan sedikit Nah kemudian huruf shin ini Dia bersifat Menyebarnya nafas Ma-fu-sh Harus kita bunyikan Dan tertukar dengan sin Ma-fu-sh Ma-fu-sh Baik selanjutnya ayat ke-6 Ini adalah negeri yang kaya Dengan bermacam suku dan budaya Beraneka pulau dengan keindahannya Yang menghadirkan sebuah keberagaman Bernama Indonesia Bank syariah Indonesia Sebagai bank dengan fundamental yang kuat Selalu berperan aktif Dalam pesatnya pembangunan Dan bertumbuknya ekonomi Menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah Menjadi berkah dalam membangun negeri Bank syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi Selalu hadir untuk mewujudkan mimpi Dengan berbagai produknya Dengan keramahan layanannya Membangun Indonesia Membangun manusia Bank syariah Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati